Maksudnya? Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Hanya itu saja? Iya. Tidak ada hubungan romantis diantara kalian berdua? Tidak ada. Tidak ada? Baik. Saudara pernah dites poligraf, bukan? Lie detected. Iya, pernah. Tidak pernah. Anda tahu ditanyanya tentang apa? Saya lupa. Lupa. Dalam pertanyaan apakah Anda berselingkuh dengan Yosua? Apakah Anda berselingkuh dengan Yosua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Yosua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga? Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Saya akan langsung kembali ke kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Pak Rasamala, kalau kita dengarkan keterangan tadi, ditanyakan kepada Putri Chandrawati mengenai hubungannya dengan Brigadir Yosua. namun meskipun Putri mengatakan beberapa kali membantah begitu ya burang kali mengenai hubungannya dengan Yosua itu hanyalah sekedar kemudian atasan dan tidak ada hubungan asmara di situ ataupun romantis, tapi kemudian tes poligraf hasilnya mengatakan itu bohong begitu. tanggapan Anda? Ya, pertama mesti saya klirkan dulu dalam proses pembuktian perkara pidana, tes poligraf itu tidak pernah jadi bukti yang dianggap cukup valid ya. Karena tes poligraf itu dipengaruhi oleh banyak faktor dan sampai hari ini reliability, kehandalan tes itu tidak bisa digunakan untuk membuktikan bahwa apakah seseorang benar melakukan tindakan suatu tindakan atau dia tidak benar melakukan suatu tindakan. Apakah seseorang bohong, betul-betul bohong atau seseorang mengatakan yang sebenarnya. Itu yang pertama. Sehingga bayangkan saja kalau mesin atau alat poligraf itu diandalkan mengkonfirmasi soal kebenaran, maka tentu persidangan ini tidak perlu ada. Cukup saja pakai mesin itu selesai urusan. Begitu kan? Untuk apalagi kita eksaminasi di persidangan ini kalau sudah ada hasil yang dianggap hasil itu adalah benar begitu. Nah jadi dalam proses persidangan perkara pidana, tes poligraf itu tidak pernah digunakan sebagai bukti yang cukup palit sebagai sebuah alat bukti. Paling banter itu digunakan dalam proses penyidikan untuk melihat bagaimana atau untuk membangun, mencoba, mengupayakan agar si terperiksa bisa menyampaikan hal yang sejujurnya begitu. Nah itu bagian dari teknik penyidikan saja. Itu mungkin komentar dari saya. Jadi sekali lagi yang bisa dilakukan dalam pemeriksaan di persidangan ini adalah mendapatkan keterangan secara utuh dari semua saksi, dari semua terdakwa, mencocokkannya satu sama lain saling berkesesuaian atau tidak, dan mengkonfirmasi pada alat bukti lainnya. Itu yang harus dilakukan dalam proses pemeriksaan ini. Kemudian hakim bisa menarik kesimpulan dari kesesuaian-kesesuaian itu dan menentukan putusannya secara konkret terhadap kasus ini. Saya kira itu yang apa namanya cara bekerjanya di dalam proses pidana ini. Berarti tidak masalah kalau hakim tidak mempedulikan mengenai adanya kekerasan seksual atau tidak begitu di sana? Saya kira itu bagian dari yang sudah diungkap pada fakta persidangan ini. Artinya walaupun tadi Kang Asep misalnya menyampaikan itu bagian dari tidak, bukan bagian yang urgent untuk membuktikan usur, betul itu bukan bagian yang menurut saya juga untuk membuktikan usur pidana ini tidak dipersyaratkan, betul adanya motif. Tapi dalam konteks pertanggung jawaban pidana membuktikan seberapa besar apa namanya beban yang harus dijatuhkan dalam konteks pertanggung jawaban tentu perlu dilihat latar belakang mengapa seseorang melakukan suatu perbuatan. Apakah perbuatan itu memang dilakukan untuk motif-motif yang sifatnya memberatkan atau dilakukan untuk motif-motif yang sifatnya justru meringankan. Nah ini yang sebenarnya harus dilihat ke depan karena bagaimanapun rangkaian peristiwa antara tanggal dua, tanggal empat, tanggal tujuh, kemudian tanggal lapan itu peristiwa-peristiwa yang memang secara faktual saling bertalian, saling berkaitan. Saya kira itu. Oke, baik. Kang Asep, kalau misalnya memang tes polygraph tidak terlalu diperlukan oleh hakim, lalu kemudian dasar hakim dalam kemudian menentukan putusan itu seperti apa? Balik, saya katakan dakwaannya adalah pembunuhan, ya, yang empat. Kalau yang Sambob, Pes, Tamal, OOJ, ya, undang-undang IT. Jadi harus samainnya di situ. Semua fakta freestyle dakwaan itu dibuktikan dengan alat bukti. 184 itu menggunakan kata alat bukti yang sah. 1 sampai 5. Plus undang-undang IT, pasal 5, dokumentasi elektronik, informasi elektronik. Seharusnya nggak usah ditanyain lagi. Ngapain nanyain itu? Pembunuhan, kalau nanya gitu. Oke, sekarang ada pembunuhan tadi. Ada perkosaan. Tapi kan dengan ada tindak pidana perbuatan melawan hukum, bukan dilakukan dengan perbuatan melawan hukum. Dan, di KUHP jelas, asibut alasan yang memperingan itu tindakan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan melawan hukum. Katakanlah, misalkan ada perkosaan, istrinya diperkosa, bukan berarti suaminya boleh membunuh, boleh mengepet, boleh menempeleng. Karena itu sama-sama perbuatan melawan hukum. Kalau alasan memperingan dari pasal 44 sampai 52, bukan untuk itu. Jadi sekali lagi, perbuatan ini harusnya, sekali lagi, kalau saya ajaksanya, nggak usah ditanyain, ngapain nanyain soal perkosaan, hubungan manis, hubungan mesra. Sekali lagi katakan, katakan ada, misalkan ada, diperkosa, dihajar, kalau Joshua tuh, ya oleh Joshua, kliennya Mas Raksamala ini, ya, tapi kan itu bukan jadi barang bukti hukum, gitu kan, selama tidak jadi hukum, silahkan aja, ngomong apapun juga, boleh aja. Tapi itu tidak selama jadi fakta hukum, sekali lagi, dan tidak saya yakin, tidak akan jadi fakta hukum, hanya fakta persidangan yang diceritakan oleh pihak-pihak tertentu, ya boleh aja mau cerita apapun juga, boleh kok, cuman sekali lagi, ya, menurut saya, bukan hal yang meringankan, karena alas yang meringankan dari 44 sampai 51, diatur, apa yang meringankan, apa yang memperberat, apa yang menghapus, ya, tapi kuncinya, tindakan perbuatan ketika ada perkosaan, ya, jangan dilakukan dengan cara membunuh, ya melapor. Oke, baik.